Ternyata Nyiroro Kidul menemui Satriopi Ningit di saat Satriopi Ningit sedang melakoni atau sedang menjalankan lelakunya di rumah Merpati bertingkat 3 Di mana Nyiroro Kidul datang menemui Satriopi Ningit atau Satriopi Nandito ketika Satriopi Nandito sudah lulus dari lelakunya, sudah lulus dari segala tirakatnya Di saat itulah Nyiroro Kidul datang menemuinya Jangan pergi dari channel ini, jangan pergi dari video ini, tonton video ini sampai habis supaya kalian tidak gagal paham Karena saat ini, saya ingin bercerita tentang Nyiroro Kidul yang menemui Satriopi Ningit ketika Satriopi Ningit sedang lelaku Ternyata, di saat Satriopi Ningit atau Satriopi Nandito dipilih oleh Sang Maha Kuasa untuk menjadi Satriopi Lian akan menjadi atau menjalankan tugas sebagai seorang Ratu Adil Ternyata, saat kelulusan Satriopi Ningit atau Satriopi Nandito ini, Nyiroro Kidul datang ke tempat Satriopi Ningit Di mana Satriopi Ningit sedang lelakoni atau lelaku di rumah Merpati bertingkat 3 Disitu Nyiroro Kidul datang menghampiri Satriopi Ningit Dan disitu terjadilah interaksi tatap muka dan interaksi saling tukar suara antara Nyiroro Kidul dengan Satriopi Ningit Di mana sosok Nyiroro Kidul yang menghampiri Satriopi Ningit ini tidak seperti Nyiroro Kidul yang diceritakan orang-orang Karena Nyiroro Kidul yang menghampiri Satriopi Ningit ini, dia adalah seorang wanita cantik Dan dia memakai busana Jawa kuno Kalau orang Jawa bilang kembenan Atau memakai jarik yang dikelilingi di tubuhnya Memakai jarik Dan kulitnya itu kuning Kulitnya kuning Dia tidak berdandan atau netral Tidak memakai perawatan apapun Dan rambut Nyiroro Kidul yang menemui Satriopi Ningit Itu rambutnya terurai Tidak diikat apa-apa Di mana Nyiroro Kidul yang menemui Satriopi Ningit ini Ternyata mengeluarkan aroma bunga Yang begitu wangi dan semeringah Di mana aroma bunga yang dikeluarkan Nyiroro Kidul ini Aromanya itu hampir sama dengan bunga kemuning Atau kembang kemuning Yang aromanya begitu semegrak Begitu harum Apalagi di malam hari Dan ketika Nyiroro Kidul menemui Satriopi Ningit Atau lolos dari meditasinya Dari lelakunya Dari pertapaannya Dia sudah lulus dari tirakatnya Di mana Nyiroro Kidul ini Ternyata Nyiroro Kidul yang menemui Satriopi Ningit Dia menggunakan bahasa Indonesia Malah tidak menggunakan bahasa Jawa Apa mungkin Nyiroro Kidul itu tahu ya Kalau Satriopi Ningit yang sekarang hadir di dunia Itu masih kecil Pemahaman Jawanya belum seberapa Jadi aku tak pakai bahasa Indonesia saja Apa mungkin Nyiroro Kidulnya tahu ya Karena saat berinteraksi dengan Satriopi Ningit Nyiroro Kidul menggunakan bahasa Indonesia Tidak menggunakan bahasa Jawa Dan Satriopi Ningit Mendapatkan kata ucapan selamat dari Nyiroro Kidul Di mana Satriopi Ningit sudah lulus dari meditasinya Sudah lulus dari lelakunya Sudah lulus dari pertapaannya Lalu-lalu Nyiroro Kidul itu Juga ternyuh Juga senang Juga ikut merasakan kesenangan Atas kelulusan dari Satriopi Ningit Dan tinggallah Satriopi Ningit Untuk menjalankan tugas sucinya Tugas dari Sam Maha Kuasa Di mana Satriopi Ningit Akan Menjalankan tugas Menjalankan tujuan Untuk Menghancurkan dunia kegelapan ini Dan Mengembalikan kejayaan Nusantara Di mana Satriopi Ningit ini Akan menjalankan tugas Sebagai sosok ratu adil Di zaman baru Zaman kemasan Nusantara Dan Nyiroro Kidul Akan membantu Satriopi Ningit Di saat Satriopi Ningit Sedang kesusahan Di saat Satriopi Ningit Belum bisa apa-apa Karena di zaman sekarang Satriopi Ningit masih menjadi manusia biasa Karena kesaktiannya Karena kekuatannya Untuk sementara waktu Dihilangkan darinya Dan akan tiba saatnya nanti Segala kekuatannya akan kembali lagi Walaupun Satriopi Ningit Bisa menggunakan kekuatannya Bisa menggunakan kesaktiannya Tapi tidak bisa maksimal Tidak bisa sepenuhnya Tidak bisa powerful Karena Sebagian besar kekuatan Satriopi Ningit Dipergunakan untuk menjalankan tugas utama dia Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk selalu subscribe dan like video ini Serta nyalakan notifikasi loncengnya Supaya kalian Tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya